Dugaan keterlibatan Ketua DPR RI dalam kasus pencatutan nama Presiden dan WAPRES menimbulkan desakan agar Setia Novanto mundur dari jabatannya. Ya, akibat hal ini sikap anggota Parlemen pun terpecah, di antara mendukung wacana pencopotan Setia Novanto dan juga menunggu hingga MKD ini menyelesaikan tugasnya. Desakan berbagai pihak agar Setia Novanto meletakkan jabatan sebagai Ketua DPR RI makin kencang. Hal ini sebagai buntut dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, oleh politisi Golkar ini. Meski demikian, koleganya di pimpinan DPR RI menilai desakan mundur kepada Setia Novanto ini terlalu dini dan terburu-buru. Mengingat saat ini, kasus yang melibatkan Setia Novanto masih didalami oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI. Ini kan ada sesuatu proses, ada sesuatu kejadian. Kejadian kan harus diselesaikan dulu. Bukan kok ujuk-ujuk, saya melihat situ langsung, saya tangkep kan nggak boleh. Oke, jadi kita harus juga ada urutan-urutannya. Biarlah ini proses NKD ini berjalan dulu. Namun, di kota Parlemen, sejumlah tindakan Setia Novanto yang menimbulkan polemik dinilai mencoreng citra Wakil Rakyat. Karenanya wacana untuk kocok ulang pimpinan DPR RI terus didunggungkan. Saya juga bingung pimpinan kita yang satu ini ya. Harusnya kan dia membangun kinerja Parlemen itu lebih progresif ya, lebih maju, lebih cepat dan sebagainya. Sampai saat ini kan undang-undang yang dikeluarkan juga baru dua. Anggaran yang habis banyak, pimpinan DPR RI seperti itu. Ya, saya juga jadi bingung. Jadi memang, kalau menurut saya, pilihan terbaik untuk Parlemen, kalau rakyat sama-sama mau menyelamatkan uang negara, ya kita harus berani bilang ganti pimpinannya. Di mata pakar hukum Tata Negara, pemberhentian sementara Setia Novanto bisa dibilih bila bergulirnya kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini dianggap mengganggu kinerjanya sebagai pimpinan Dewan. Ya, saya kira tidak perlu juga di-nonaktifkan. Karena nonaktif itu sendiri kan akan menyebabkan fungsi kedewanan kan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau betul-betul mengganggu, ya tidak ada salahnya. Contoh misalnya, gara-gara hal seperti ini, misalnya ketua DPR hanya disibukan oleh menangkis tudingan-tudingan dan lain sebagainya, sehingga membuat dia tidak efektif lagi bekerja. Ya, mungkin bisa. Polomik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia berawal dari laporan Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI. Said menuding oknum pimpinan Dewan, melakukan lobby pribadi, dan meminta jatah saham untuk Presiden dan WAPRES, serta saham PLTA Urumuka di Timika Papua. Belakangan oknum tersebut diduga adalah Setia Novanto. Setia Novanto telah membantah melakukan pencatutan nama Presiden dan WAPRES dan berkilah menyampaikan seluruh arahan Presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Kini, laporan Sudirman Said telah didalami oleh MKD. Tim Liputan melaporkan untuk NET.